Dalam tahun itu ngebual kayak laron Oh laron Oh laron Ya sejenis Nah, kali ini Aku lagi bau bertanya-tanya sama orang yang Pokoknya Aduh, pengalamannya tuh udah Nundunialah katanya Kita sambut Ini orangnya nih Sini mas Halo Dengan mas siapa Nama saya Baskap Mas Baskap Namanya keren ya Alhamdulillah Katanya masnya itu Ya terkenal tentang Cewek-cewek itu tahu Alhamdulillah saya sudah 500 tahun dari Jawa Pirnaun Saya tuh Dari Jawa Pirnaun Sudah mengenal Bermacam-macam wanita Terus Saya nih mau bertanya tuh Purel itu apa sih bang Purel Menurut saya Purel itu Maneta Kamu tuh Wanita Ya itu Kalau Purel itu Bisa di Maksudnya Disebut Purel itu gimana Disebut Purel ya Tergantung kalau itu Tergantung kalau itu mas Kan ada Purel malam sama Purel Siang Kalau Purel siang itu Di atas jam tubur itu biasanya Udah muncul ya Udah timbul itu Dari dalam tahun itu Ngebual itu kayak laron Ya Sejenis sama gonteng itu kan Pertama itu Konteng dulu kalau Bermengnya udah pada keluar Baru itu Udah 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 itu masa ibarat berempat itu satu di garam semalam kayak gitu ya hancur ya nggak papa dia pertama itu kuat ya pertama dia kuat terus dia tuh nanti yang kedungan terakhir itu biasanya udah kayak ngoreng-ngoreng ngendong-ngendong itu gede banget itu ya udah elongan itu bukan bukan elongan lagi itu bau nya terlecet biasanya yang terakhir itu yang tukang ojek yang jemputin oh iya itu saya darahnya disitu dia itu mengambil tapi dia memang terakhir itu tapi kan kita nggak tahu kalau dia kan apa ibaratnya lagi ngambil ntar di jalan itu dia selesap duluan sebentar ya gitu oh iya kita dong main terakhir tuh jadi nggak aku kan udah tadi disitu pas kesininya itu mainnya itu lebih rapi itu cek itu biasanya pakai sarung apa mantel itu ya kayak itu saya nggak tahu itu sarung sarung ya kayak gitu ke masalah masalah pural itu seperti itu masa terus apalagi saya ada yang tanya apa lagi gimana kok tanggapan orang-orang sekitar kita tuh kalau kita lagi ya sama cewek gitu maksudnya dikira pural maksudnya kalau cewek benerpun kita bawa ke ibarat ke lingkungan kita pasti kata tetangga pural bingungnya kayak gitu ya itu itu karena kita itu sering main pural kayak gitu jadi semua itu dianggap pural masyarakat itu seperti itu ibarat kita bawa pacar pastikan tangga kita disangkanya kita bawa pural ya juga ya saya juga mengalami seperti itu mas sering oh itu netizen memang gitu biasa-biasa orang-orang seperti itu oh itu netizen mungkin dia itu nggak punya kerjaan kali ya nggak tahu ya hidupnya ya itu ngurusin hidup kita ya jadi kita ada yang berduli maksudnya iya makanya dia tuh kerjanya tuh cuma ngosipin tetangganya iya makanya dia nggak papa lah omongannya tuh nggak sesuai realita itu biasanya untuk orang-orang itu kayak gonteng ngomongnya tunjurit iya nggak gitu nung nung nandral oh iya nandas ibaratnya kayak gitu masa terus pengalaman apes pura itu apa Oh pas apes-apesnya Oh dulu saya pernah tuh jemput pura sama temen saya kan itu ke apa itu rata mba rata mba itu jemput pura pas itu malam-malam jam sekitar jam sembilan itu Mas jam sembilan saya jemput situ bareng temen saya saya akan pulang itu kan puralnya ya kan purnya itu bongok-bongok segalaan katanya yang teriak-teriak puranya itu teriak-teriak aduh kalau dalam hati saya aduh ini gimana ini teriak-teriak sampai rumah ini gimana kayak gitu berarti keluar-keluar gitu iya di jalan di jalan teriak-teriak dia bisa nggak tahu kayaknya dia tuh lagi itu eh lagi tinggi gitu kayaknya makanya dia tuh eh gitu pengalaman itu terus ada lagi itu ada lagi yang apa bunnya bocor itu loh bunnya bocor? wujud banget iya itu wujud banget iya ngakrak banget itu mas diturunan ya diudunan itu itu posi banter ya kan buanter jemputnya kayak gini kayak gini buannya buah cari aduh naik telan itu telan itu terus dinaikin sampai rumah iya di dari satu rumah pelknya dianggap walu kayak pelk sepeda itu Mas terus nih Bang kalau kalau pural itu maksudnya mau minum mau apa enggak maksudnya kita kan minum kita minum anggur itu purnya juga udah mau ya tergantung ada yang mau ada yang enggak itu kalau itu kalau udah ibarat udah nge-fly itu dia apa-apain dia nggak kerasan gitu ya kayaknya sih nggak kerasan masih itu joget-joget ya gitu biasanya itu kalau biasanya kalau udah bertinggian kan udah lempuh kayak gitulah kalau kayak gitu ya udah apa boleh ditunggangin boleh siapa aja boleh nunggangin itu tapi menurut aku sih kalau nunggangin ibarat semalem yang cowok lima cewek satu kita ngalah kita ambilnya besok lagi biar bisa biar masa agak alum agak alum itu mesti sephrase lagi ya hahaha itu alum itu berarti memang kendir iya maksudnya kan diletin seginya gitu loh iya Bon iya dan agak alum itu benar-benar itu benar-benar itu benar-benar itu benar-benar itu benar-benar itu benar-benar itu kalau diborong semalam ya ngegar iya iya namanya kadang-benar itu harus diukur masnya target sekarang hari apa kami kami Oh berarti ya aku gantinya kalau enggak cuma Sabtu dan juga alum-alum ibarat alum itu maksudnya ah kayak gitu lah kayak gitu lagi gitu ya enggak ya terus terang aja kalian kalau nggak terima komen dibawah pasti kalian diantara kalian tuh ada yang pernah merasakan kayak gitu pahitnya Hai hidup mengenal url nah setelah setelah itu kenapa kok purul ya nggak bisa mau diinepin ke tempat kita sampai berminggu-minggu itu kenapa dia nggak dicariin sama orang tua kalau orang-orang kayak gitu saya kurang tahu ya Mas ya masalahnya itu apa tapi banyak yang seperti itu diinepin itu mau ya itu tapi abisnya kita ya Iya makan sih makan bisa mengembangkan ini nih nih ya mempanin eh main anak-anak-anak atau Everti ya woi buco e inget pilih nomi bunuh kayaknya ibu nya itu lah tahu karena ibunya enggak kenapa sih mencana anaknya masih berminggu-minggu enggak bulan gak dicariin gitu yg nggak tahu tapi ada yang nyariin juga itu tapi katanya saja sih tapi kata sekuruh sih ya gara-gara entah prostasi apa, katanya apa, katanya apa iya biasa pelan biasanya kecewok gitu iya kita ya gimana ya nah kita sih sebagai bandet tetap ibarat ada bandet ya ibarat ayam aja dikasih geber pasti nucuk iya iya nah iya apalagi baya dikasih ya kan matiak iya baya lapar, waduh bergeng pasti kan dimakan iya kan gitu iya sebaliknya kita juga kayak gitu iya saling menguntungkan kan ibaratnya iya kan iya si iya cuman takutnya itu ntar kudung-kudungnya apes ibarat metang siapa itu itu ramahnya kita ramahnya itu hongpingpa ya oh hongpingpa katanya sih kalo ada kaya kue hamil terus itu katanya itu harus kita itu harus apa ada yang katanya nyumbang kelingak iya abang nyumbang hidulnya gitu loh tapi kata yang kata yang pernah sih pernah jawaban sama yang sering itu katanya kita saya ibarat berlima ya iya hamilin satu cewek kita berlima itu harus terus patungan biar dia menikah sama yang dia suka diantara kita gitu ibarat, kamu lima, seorang cewek diantara kita pokoknya kamu-pokok, patungan duit bisa membocok anak-anak kita selera ya oh, udah duit iya ibarat, yang ibarat yang dipilih kan apes iya iya, acak yang dipilih gitu iya intinya seputar purulnya kayak gitulah, ininya mas suka juga membawa purulnya kayak gitu apalagi di lingkungan pasti itu bilangnya purul-pural dan purul emang zaman sekarang itu racun dunia itu, aduh, gila banyak racun dunia, apalagi racun king cobra tapi kenapa kalau di sosmed ya di sosmed itu kalau ada gambar ya seksi sedikit, uh, yang nonton gila ya udah ya 19 detik coba kalian lihat di youtube ya video cewek sama video, apa, video pak ustadz yang lagi ceramah itu yang dakwah-dakwah patip, pasti paling banyak tuh yang dilihat tuh yang cewek coba berarti indonesia banyakan garangan semua iya kan, coba oh, gingga lihat kita sebagai anak-anak lihat seperti itu iya ya begitulah ya begitulah kalau enggak ada makanan gratis ya pasti kita tetap santai slow kan iya ibarat kita lagi slow itu ada makanan ibarat, uh, ada tempe nih ya pasti apa kalau normal itu tetap di pangan di pangan iya ya wis, saya kubelah duntah ini klarifikasinya yang part 2 ini dengan part siapa? Pak Baskat Pak Baskat Pak Baskat si Raja Purel ya jangan lupa like, komen, dan subscribe share ke sosmed kalian itu lebih jauh nanti bentar lagi akan bagi-bagi div away tuh away bagi yang udah subscribe sama like kalau perlu share sebanyak-banyaknya oke sampai jumpa ditunggu video selanjutnya akan collab sama bang Baskap Baskap lagi paling besok gantawes namanya ya oke guys dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati